Baik saudaraku disini saya akan angkat bicara ya karena saya dikasih diminta pendapat terkait kejadian adanya salah seorang warga Aceh di Biron ya yang diculik kemudian disiksa di Jakarta kemudian meninggal yaitu Almarhum Imam Maskurya disini yang pertama kali saya sampaikan alat turut berbola sungkawa semoga Almarhum diterima segala amal kebaikannya dan diampuni segala dosanya nah ini adanya viralnya oknum ya oknum teni yang melaksanakan sesuatu kegiatan seperti penculikan penganean sampai meninggal wah ini suatu perbuatan yang sangat keji ya sangat keji perbuatan yang tidak manusiawi maka tentunya ini harus diberikan hukuman yang setimpal karena perlu kita ketahui memang di teni itu ya ada latihan penculikan penghancuran gedung pembebasan tawanan ada ada yang hanya sekedar pengenalan ada yang memang tugasnya seperti itu tetapi bukan menculik menganyai rakyat sendiri taktik dan strategi penculikan itu digunakan untuk musuh-musuh negara ya seperti kita berperan dengan negara lain bagaimana caranya menculik tokoh-tokoh mereka dan sebagainya bukan digunakan untuk menculik rakyat sendiri ini fatal ini ini fatal ini perbuatan keji ini perbuatan yang tidak manusiawi maka sudah selayaknya oknum itu dihukum seberat-beratnya tidak ada alasan apapun tidak boleh ada perlindungan perlindungan hukum terkait ini dan ini sudah mencoren nama baik TNI rusak nama TNI gara-gara hanya oknum seperti ini ya apakah mungkin sering nonton film-film kayaknya ini film-film action ya menculik orang kemudian minta tubusan ya apa yang ada dalam pikirannya ini ya semoga ke depan tidak terjadi yang begini dan oknumnya ini harus dihukum berat ya harus dihukum berat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku karena perlu sadar aku rakyat Indonesia tahu bahwa hukum di tentara itu tidak pandang bulu dan itu sangat keras A, A, B, B tidak bisa lagi ditawar-tawar itu kalau dihukum militer jadi yang kayak gini-gini ini oknumnya tidak ada ampun seperti ini itu kawan pendapat saya sekali lagi saya secara pribadi dan mengajak sahabatku Indonesia kita turut berbola songkawa terhadap almarhum dan kepada sahabatku supaya ini tidak digoreng-goreng beritanya kanan kiri dan sebagainya yang jelas siapa yang berbuat dia harus bertanggung jawab ini bukan institusi teknik yang melakukan tapi ini adalah oknum demikian kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati